Intro Ternyata ini alasan Sintayong mundur dari timnas Indonesia Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta nyalakan tombol notifikasinya Kalau sudah mari kita lanjut Intro Tragedi Kanjuruhan memantik pendongkelan Iwan Bule dari kursi PSSI Pria yang terpilih menjadi ketua UMPSSI pada 2 November 2019 itu Dianggap memiliki andil dan bertanggung jawab Atas tragedi yang membuat 132 orang kehilangan nyawa Mendengar desakan kencang agar Iwan Bule mundur dari kursi ketua PSSI Sintayong muncul pasang badat Pelatih asal Korea Saratan itu siap mundur dari posisi pelatih timnas Indonesia Jika Iwan Bule mundur dari ketua PSSI Sintayong beralasan Iwan Bule adalah orang yang memberikan dukungan penuh Agar sepak bola Indonesia bisa berkembang Seseorang yang sangat mencintai sepak bola Indonesia dengan kesungguhan hati Dan memberikan dukungan penuh dari belakang agar sepak bola dapat berkembang Adalah ketua UMPSSI Ucap Sintayong di akun Instagram miliknya Menurut saya Jika ketua UMPSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi Dan mengundurkan diri Maka saya pun harus mengundurkan diri tulis Sintayong menambahkan Pelatih asal Korea Saratan itu berpikir Jika terdapat kesalahan dari rekan kerja Maka itu merupakan kesalahan sebagai satu tim Karena saya pikir Jika terdapat kesalahan dari rekan kerja yang bekerja bersama sebagai satu tim Maka saya pun juga memiliki kesalahan yang sama Kita adalah satu tim Ucap Sintayong Sepak bola tidak bisa sukses jika hanya performa 11 pemain inti saja Bukan juga hanya staf pelatih saja yang bagus Kita bisa mencapai kesuksesan ketika semuanya menjadi satu tim Mulai dari pemain inti Pemain cadangan Staf pelatih Ovisial Semua karyawan federasi termasuk ketua umum Tulis Sintayong menambahkan Bagaimana menurut kalian? Terima kasih